Proses berikutnya adalah distribusi, yaitu proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain di dalam tubuh, baik melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Pada gambar berikut ini, proses distribusi direpresentasikan dari garis biru. Distribusi toksikan, setelah proses absorpsi, toksikan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik menuju jaringan di dalam tubuh. Proses pergerakan ini mengikuti mekanisme transportasi toksikan melewati membran sel. Toksikan yang mudah larut dalam lemak ditemukan lebih banyak di dalam lemak. Toksikan yang mudah larut dalam air akan terdapat lebih banyak di dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan, antara lain adalah laju aliran darah ke jaringan, pergerakan melewati saluran kapiler, pergerakan melewati membran sel, kemampuan jaringan untuk mengikat toksikan, transportasi aktif jaringan, dan kelarutan dalam lemak. Penyimpanan toksikan ada di empat lokasi, yaitu pertama protein plasma. Albumin memiliki kemampuan berikatan dengan banyak toksikan. Kedua, hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kemampuan untuk berikatan dengan banyak toksikan. Lemak, toksikan yang mudah larut dalam lemak akan terdeposit pada lemak, contohnya pelarut organik. Tulang, contoh toksikan yang terdeposit dalam tulang adalah timbal atau PB dan florida. Toksikan banyak terdapat dalam jaringan tertentu bukan berarti toksikan tersebut dapat menyebabkan efek toksik pada jaringan tersebut. Gambar berikut ini menunjukkan gigan interaksi dengan plasma protein, yaitu albumin. Selanjutnya yang juga penting adalah terkait dengan blood-brain barrier atau selaput atau lapisan penghalang antara darah dan otak. Blood-brain barrier atau BBB adalah selaput pembatas semi-permeable yang sangat selektif, tersusun dari sel endotelial yang mencegah toksikan masuk ke otak. Akses toksikan ke otak dibatasi oleh blood-brain barrier atau BBB dan juga blood cerebrospinal fluid barrier atau cairan penghalang dari darah ke otak. Video berikut ini menggambarkan bagaimana proses blood-brain terjadi. Video berikut ini merupakan contoh kasus toksikan di industri yang kita kenal sebagai ninamata disease. Di mana toksikan yang ada di sini adalah metilmerkuri yang merupakan contoh neurotoksikan dan di dalamnya mekanisme blood-brain barrier dapat dilalui oleh metilmerkuri. Selamat menyaksikan. To keep out foreign invaders, the brain relies on a membrane that lines the brain's blood vessels known as the blood-brain barrier. All blood vessels are lined with endothelial cells. There are gaps to let molecules out of the blood vessel and into other tissues. But the endothelial cells that line the brain's blood vessels are really close together. That means only certain molecules can slip through and get out into the brain tissue. Some molecules, like water and oxygen, can cross the blood vessel's wall and get into the brain. So can some fat-soluble substances like caffeine and alcohol. Other molecules the brain needs, like glukose, can hitch a ride into the brain tissue with the help of certain proteins. But by and large, the blood-brain barrier doesn't let most drugs through, which presents a big problem in medicine. That's made it tricky to find treatments that work well for neurological conditions like Alzheimer's, stroke, and brain cancer. Proses berikutnya adalah metabolisme atau biotransformasi toksikan. Metabolisme adalah proses tubuh merubah atau biotransformasi toksikan menjadi senyawa baru. Metabolisme umumnya terjadi pada hati meskipun beberapa organ maupun jaringan memiliki kemampuan metabolik. Toksikan diubah menjadi larut dalam air guna memudahkan proses ekskresi. Produk metabolisme atau biotransformasi disebut sebagai metabolit. Gambar berikut ini adalah menunjukkan fase yang terjadi dalam biotransformasi yang meliputi fase 1 biotransformasi yang menghasilkan fase 1 metabolit. Fase 2 biotransformasi dapat menghasilkan fase 2 metabolit yang selanjutnya dapat terekskresi. Proses biotransformasi fase 1 dan fase 2 dapat saja terjadi tanpa melewati salah satu dari fase tersebut. Biotransformasi fase 1 meliputi reaksi yang terjadi dapat oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan konjugasi. Dapat dibantu oleh enzim yaitu yang umum adalah sitokrom P450. Pada tabel berikut menunjukkan reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh sitokrom P450. Tabel berikut ini juga menunjukkan biotransformasi fase 1 di mana pada tabel ini menunjukkan biotransformasi jenis reaksi yang terjadi, hidrolisis, reduksi, oksidasi, dan juga konjugasi enzim-enzim yang terlibat pada reaksi tersebut dan juga lokasi di mana terjadinya proses biotransformasi tersebut. Selain itu, tabel berikut ini juga menunjukkan gugus kimia dan juga enzim yang terlibat di dalam proses metabolismenya. Yang dimulai dengan kelompok alkana, alkena, alkuna, alifatik alkohol, alifatik amin, aminidin, arin, asam karboksilat, epokside, dan juga lakton. Serta aldehyde, alifatik amin, anilin, aromatik, azah, heterocycles, dan sebagainya. Biotransformasi fase 2 merupakan penambahan substrat pada metabolit fase 1. Reaksi yang terjadi dapat glukoronil transferase, glutation S transferase, sulfotransferase, asam aminokonjugasi, metiltransferase, dan asetiltransferase. Metabolit menjadi sangat mudah larut dalam air dan dibantu antara lain oleh enzim glutation S transferase. Gambar berikut menyajikan contoh proses biotransformasi secara keseluruhan fase 1 dan fase 2. Pada fase 1 terjadi penambahan gugus OH yang dibantu oleh sitokrom P450. Dan pada fase 2 terjadi penambahan glukoronida. Proses biotransformasi benzen terjadi di hati, di mana benzen dioksidasi dengan bantuan enzim sitokrom P450 menjadi venol. Yang selanjutnya ini merupakan juga masih fase 1, yaitu oksidasi yang dibantu oleh enzim sitokrom P450 menjadi hidrokinon. Tahap berikutnya terjadi di sum-sum tulang, di mana venol terjadi simulasi PHS mieloperoxidase dan juga hidrokinon berubah menjadi hidrokinon. Dan akhirnya mengalami proses PHS mieloperoxidase, yaitu penghilangan hidrogen dan juga elektron. Sehingga terbentuklah fenoksi radikal yang terjadi di sum-sum tulang. Terjadi pengikatan protein dan DNA yang mengarah kepada penurunan sum-sum tulang. Hal inilah yang merupakan mekanisme terjadinya efek toksik dari benzen terhadap sel-sel darah, pembentukan sel-sel darah yang mengakibatkan terjadinya leukonia atau kanker darah. Gambar di sebelah kanan menunjukkan proses biotransformasi benzen. Yang dimulai dari benzen menjadi benzen oksida, selanjutnya terpecah menjadi berbagai jalur. Sehingga pada akhirnya menghasilkan trans-transmuconic acid dan juga S-phenylmercapturic acid, merupakan metabolit yang spesifik sebagai penunjuk dari adanya panjalan benzen. Proses biotransformasi silent disajikan pada gambar berikut yang menghasilkan methylhipuric acid dalam urin sebagai produk metabolitnya dan sampling time adalah enopsif. Proses biotransformasi metanol ditunjukkan pada reaksi berikut. Hal ini dapat menyebabkan kebutaan dan juga kerusakan pada optic nerve karena adanya pembentukan asam formiat dari hasil biotransformasi metanol. Terima kasih telah menonton!